Intro Shalom broensis Jumpa lagi dengan saya BroMG Di vlog kedua gue kali ini Gue mau ngebahas soal 4 tense Keselamatan atau 4 bentuk Waktu keselamatan Broensis kata keselamatan dalam bahasa Yunani adalah sotoria Itu kata bendanya Tetapi kalau kata kerjanya adalah Sozo Nah kata kerja keselamatan yaitu sozo Ini dalam bahasa Yunani itu ditulis Dalam 4 bentuk waktu Broensis Dalam ilmu linguistik atau Bahasa kata kerja itu punya Bentuk waktu broensis You know bentuk waktu Gue kasih contoh sederhana dulu seperti ini Misalnya saya pernah pergi Ke Hongkong itu berarti Sudah pernah terjadi Atau telah terjadi Dan itu berarti bentuk waktunya adalah Past tense atau perfect tense Contoh selanjutnya misalnya Oh oke oke pak Oke pak Iya saya mengerti Iya ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Hongkong ini pak Iya lagi on the way ini ke Hongkong pak Iya iya oke 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 Sip 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 sampai jumpa di Hongkong Sip sip sampai jumpa di Hongkong ya oke Nah kalau contoh yang tadi itu adalah present tense Sedang dalam perjalanan atau sedang menuju ke Hongkong Gue akan pergi ke Hongkong Terima kasih Oke Oke Terima kasih, terima kasih, terima kasih, I love you all Nah kalau contoh yang tadi itu adalah future tense Artinya saya akan pergi ke Hongkong Dia belum ke Hongkong, tetapi dia akan ke Hongkong Oke seperti contoh-contoh itu bro and siwis Ternyata kata kerja keselamatan dalam bahasa Yunani itu ditulis dalam 4 bentuk waktu Yang pertama auris tense Yang kedua itu perfect tense Yang ketiga itu present tense Dan yang keempat itu future tense Di vlog kedua gue kali ini gue gak akan ngebahas lebih dalam soal 4 tense ini Tetapi gue akan kasih contoh-contoh praktis dan gambaran singkat langsung Supaya kita pada ngerti tentang keselamatan yang benar menurut yang Alkitab ajarkan Oke langsung saja Yang pertama auris tense Nah kata kerja keselamatan yang memakai auris tense itu ada di kisah Rasul 15 ayat 11 Roma 8 ayat 24 2 Timotius 1 ayat 9 Britus 3 ayat 5 Nanti lu baca sendiri deh Gue jelasin praktisnya aja begini Kata kerja keselamatan dalam bentuk auris tense itu artinya keselamatan adalah tindakan Allah yang sudah selesai 1 kali untuk selama-lamanya Whatever coy Contohnya pengorbanan kristus dikayu salib 1 kali untuk selama-lamanya Pengorbanan kristus itu tidak mungkin terulang lagi Makanya Ibran 10 ayat 26 sampai 27 itu bilang begini bro enz Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memprolet pengetahuan tentang kebenaran maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dasyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka So bro and sis kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan jangan suka buat dosa lagi Kalau suka buat dosa lagi itu namanya durhaka Nah orang durhaka itu dihukum di api yang kekal yaitu neraka So ayo kita rame-rame hidup kudus di hadapan Tuhan Jadi itulah intinya keselamatan Dalam bentuk auris tense artinya tindakan Allah sudah selesai Satu kali untuk selama-lamanya Contohnya pengorbanan kristus Pengorbanan kristus tak akan terulang lagi So bro and sis kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan Jangan suka buat dosa lagi Come on, come on, come on Ayo rame-rame hidup kudus Yang kedua Perfect tense Kata kerja keselamatan yang memakai perfect tense itu ada di Ephesus 2 ayat 5 dan 8 Yang inti bunyinya Karena kasih karunia kamu diselamatkan Nah kata keselamatan dalam perfect tense di dua ayat ini Artinya keselamatan kita bisa ada saat ini Bukan karena perbuatan baik kita Tetapi karena keselamatan itu sendiri telah dianugerahkan Atau telah dikaruniakan Atau telah diberikan oleh Tuhan So kita gak bisa sombong bro and sis Kita gak bisa memegahkan diri Sebab keselamatan itu adalah dikaruniakan Tuhan Itu maksudnya keselamatan dalam arti perfect tense Makanya kalau kita mengajarkan keselamatan itu adalah inisiatifnya Allah Bukan manusia Maksudnya kalau Allah tidak memulai untuk menyelamatkan manusia Maka tidak mungkin ada manusia yang bisa selamat Bro and sis You know kejadian 3 ayat 21 mencatat Ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa Tuhan Allah membuatkan mereka pakaian Pakaian dari kulit binatang bro and sis Can you imagine that? Allah bertindak membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang Can you imagine that? Ini adalah inisiatifnya Allah Pakaian dari kulit binatang ini menunjukkan Adanya hewan yang dikorbankan bro and sis So begitu juga Allah berinisiatif mengorbankan anaknya yang tunggal Untuk menyelamatkan umat manusia Yohanes 3 ayat 16 bilang begini Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya tidak dinasak Melainkan beroleh hidup yang kekal Nah karena keselamatan adalah inisiatifnya Allah Maka kita orang Kristen mempercayai konsep keselamatan Hanya oleh anugerah atau solagrasia Artinya tanpa Allah berinisiatif menganugerahkan anaknya yang tunggal Tanpa inisiatif berapa di solga bro and sis Maka tidak mungkin ada keselamatan So itulah maksudnya keselamatan ditulis dalam perfect tense Atau bentuk waktu perfect Keselamatan dalam perfect tense itu Hendak menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah Keselamatan kita bisa ada saat ini Itu karena kasih karunia Tuhan Bukan karena perbuatan baik kita Bro and sis Oke sekian dulu vlog kedua dari gue Tentang 4 tense keselamatan Bila bro and sis merasa diberkati Silahkan share link youtubenya Kepada opa, oma, om, tante Papa, mama, adik, kakak, bro and sis Teman dan pacar Dan semua orang-orang yang bro and sis kasihi Sepunggu keponakan dan lain-lain Silahkan di share My God bless you Hey